Pemerintah akan segera membuka penerimaan CPNS dan guru dengan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dengan total jumlah sekitar 1,3 juta formasi. Total penerimaan 1,3 juta formasi ini akan menjadi penerimaan terbesar bagi pemerintah. Badan kepegawaian negara memprediksi jumlah pelamar CPNS tahun ini bisa mencapai 4 juta orang. Angka 4 juta orang itu merupakan perkiraan keserta yang bakal mengikuti tes seleksi kompetensi dasar atau SKD. Perkiraan jumlah pendaftar ini juga pertimbangan realisasi penerimaan CPNS periode sebelumnya. Saat ini jadwal penerimaan CPNS dan P3K masih dalam tahap penyusunan oleh BKN bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Besarnya jumlah formasi yang dibuka tahun ini untuk menutupi kebutuhan pegawai dalam 2 tahun, yakni 2020 dan 2021. Lantaran pada tahun 2020, pemerintah tidak membuka rekrutmen. Sejalan dengan itu, formasi CPNS dan P3K masih difinalisasi untuk menutupi kebutuhan pegawai di pemerintah pusat maupun daerah. Formasi guru memegang komposisi terbanyak dalam seleksi tahun ini, disusul dengan tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Kepala Badan Kepegawai Negara Bima Hariawi Bisana mengatakan, pelaksanaan SKD CPNS 2021 diestimasikan dapat selesai dalam waktu 21 hari dengan teknis maksimal 3 sesi ujian per hari. Adapun rencana pelaksanaan seleksi ASN tahun ini, diantaranya pendaftaran seleksi sekolah kedinasan diperkirakan dimulai pada bulan April. Seleksi P3K guru dengan formasi diperkirakan pada bulan Mei. Seleksi CPNS dan P3K non-guru juga pada bulan Mei 2021. Namun karena saat ini situasi masih dalam masa pandemi COVID-19, Bima menyampaikan BKN tetap menyediakan sistem komputer asisit tes atau CAT berbasis online secara keseluruhan. Seleksi dengan sistem ini bisa diikuti dengan penggunaan video conference sebagai sarana dalam pengawasan dalam seleksi CPNS tahun ini. Pihak BKN juga memastikan situs resmi penerimaan CPNS 2021 nantinya akan lebih canggih. Karena terintegrasi dengan sistem seleksi calon ASN atau SSCASN. Bima Haria menjelaskan bahwa pihaknya tengah mengembangkan platform pendaftaran terintegrasi melalui portal untuk mengakomodir rangkaian pendaftaran seluruh seleksi ASN. Bima menguraikan bahwa pendaftaran online untuk seleksi ASN yang disediakan dalam portal SSCASN dibagi menjadi 3 platform utama. Yakni untuk CPNS umum, untuk P3K, dan untuk CPNS dari sekolah kedinasan. Bahkan portal ini juga akan menyediakan fitur pengolahan hasil seleksi seperti SKD dan SKB. Jadi dapat dipastikan, proses pengolahan nilai yang masuk akan diproses secara otomatis tanpa campur tangan pihak manapun. Terima kasih telah menonton!